Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merotasi sejumlah jabatan perwira baru-baru ini Dengan adanya rotasi ini maka jabatan Kapolres Tabes Bandung kini berganti Siapakah sosok Kapolres Tabes Bandung yang baru? Simak terus ulasan berikut ini Kombes Pol Aswin Sipayung kini dipercaya memimpin Polres Tabes Bandung Pria kelahiran belawan kota Medan ini menggantikan Kombes Pol Ulung Sampurnajaya Sebelumnya Kombes Pol Aswin Sipayung menjabat sebagai Kasubdit Satu Direktorat Tindak Bidana Narkoba Badan Reserse Kriminal atau Bares Krim Polri Mutasi dan rotasi jabatan kedua perwira menengah Polri tersebut tertuang dalam surat telegram Atau STK Polri Nomor 1509 Garing 7 Romawi Garing Cap Garing 2021 tanggal 26 Juli 2021 Yang ditanda tangani Waka Polri Komjen Pol Gatot Edi Pramono Kombes Pol Aswin telah memiliki pengalaman memegang tongkat komando Pada Juni 2013 beliau memegang tongkat komando memimpin Polres Pelabuhan Belawan Saat itu Pak Aswin yang masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Menggantikan AKBP Gatot AG Endro Kiswanto Kemudian saat berpangkat Komisaris Besar atau Kombes Pol Beliau menjabat di Rekrut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Atau di Tres Krim Sus Polda Lampung Ketika memegang jabatan ini Kombes Pol Aswin Sipayung membongkar kasus korupsi pembangunan Islamic Center Kabupaten Lampung Timur Dalam kasus proyek bernilai 5,5 miliar ini Di Tres Krim Sus Polda Lampung yang dipimpin Pak Aswin menetapkan 4 tersangka Kita ucapkan selamat dan sukses untuk Kombes Pol Aswin Sipayung Saat memimpin Polresta Bes Bandung nanti